Kita bicara kesemutan yang akibat diabetes ya Jadi diabetes itu kan pada akhirnya jika tidak terkontrol dia merusak dinding pembuluh darah Mungkin pada awal-awal sakit diabetesnya mungkin gejala-gejala itu tidak ada Bahkan ya nampak sehat, nampak normal dan ya tidak kenal dokter gitu Dan merasa sehat saja begitu Padahal untuk menjadi rusak suatu pembuluh darah perlu waktu Nah seperti itu, ini pentingnya medical check up Jadi bisa saja seseorang muda dia gula darahnya sangat tinggi Tetapi dia nampak sehat bugar begitu Dan ini yang membuat orang itu ke dokter selalu sudah dalam kondisi komplikasi Jadi saat sehatnya, saat merasa sehatnya dia tidak ke dokter Padahal gula darahnya tinggi Nah andaikan orang, semua orang itu medical check up Dia akan tahu sedini mungkin keadaan tubuhnya Jadi bisa saja gula darahnya tinggi tetapi masih sehat Nah masih aktivitas yang normal, produktif begitu Paling nanti bilang begini ke dokternya Dok, saya tidak ada keluhan apa-apa dokter Seperti paling begitu Dan jawabannya adalah memang gula darah tinggi ini tidak serta-merta ada keluhan Keluhan itu jika sudah ada gangguan, komplikasi yang diakibatkan gula darahnya yang tinggi itu Jadi gula darah yang tinggi itu nanti sedikit demi sedikit akan merusak dinding pembuluh darah Nanti padahal dinding pembuluh darah itu sangat penting Jadi sampainya nutrisi, oksigen ke jaringan, ke sel-sel yang di ujung begitu Ke semua organ tubuh kita itu sangat tergantung lancar dan tidaknya aliran darah Maka kalau diabetes itu kenapa komplikasinya ke seluruh tubuh Ya karena merusak dinding pembuluh darah tadi Jadi suplai nutrisi dan oksigennya itu tidak maksimal Sehingga sel-sel yang menunggu nutrisi tadi jadi berfungsinya tidak optimal Bahkan rusak begitu Bahkan bisa terjadi rusak Nah ini perlu waktu yang sangat lama Bisa jadi mungkin ada seseorang yang 10 tahun atau 15 tahun atau 20 tahun Baru kemudian ada keluhan-keluhan yang mengganggu begitu Padahal sebetulnya sudah lama diabetesnya Nah jadi pentingnya cek berkala Apalagi pada orang yang punya faktor resiko genetik Misalkan orang tuanya diabetes Atau seorang yang obesitas Atau seseorang yang merasa saya kurang olahraga Berat badannya tidak ideal Nah itu harus cek berkala Terima kasih